Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogyDV. Di video kali ini, akhirnya saya kedatangan paket lagi. Ya, ini adalah paket dari Sweden ya. Made in Sweden. Ini salah satu brand outdoor dari Trangia yang legend, yang terkenal. Klasik style dan saya benar-benar suka banget dengan brand ini. Ya, suka kebacangan. Di newsnya sudah ada tulisannya. Ya, ini adalah Trangia ya. Trangia adalah... Mungkin dari kalian yang sudah kenal atau yang sudah ada yang pernah pakai produk-produk dari brand Trangia ini. Trangia adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Sweden. Trangia dijadikan pada tahun 1962 oleh John E. Johnson. Yang merupakan produsen kompor lapangan, perbahan bakar alkohol ataupun spirtus. Dan ada opsi lain. Bisa menggunakan bahan bakar gas canister. Dengan menggunakan Trangia gas burner. Dan bisa juga menggunakan alternatif pembakar lain. Dengan menggunakan minyak tanah, lensin, dan solar. Dengan menggunakan Trangia Multifull X2. Tapi yang lebih sering di jual beli di Indonesia. Yang lebih sering dipakai itu adalah tipe Trangia yang memakai spirit burner. Yaitu wadah atau tempat untuk yang memakai alkohol ataupun spirtus. Di kali ini, di paket yang sudah saya beli dari Trangia Sweden ini. Saya membeli Trangia Stormcooker 254UL GB atau gas burner. Yang sebelumnya, paket dari Jepang, saya membeli Trangia Stormcooker 274UL yang memakai spirit burner atau spirtus. Dan kali ini, saya membeli yang tipi besarnya yaitu Stormcooker 254UL. Dan segera akan saya unboxing apa saja produk-produk Trangia yang saya beli, yang ada di dalam paket dos ini. Oke, segera saya unboxing. Kita mulai. Kita buka dan seperti ini dalamnya. Ada 4 stiker juga, 2. Ada warna putih dan warna hitam. Cakep ini, keren kalau ditempel di mobilnya. Dan seperti ini ya. Dalamnya. Yang saya beli. Ini ada botol, ada mesh tin, ada Trangia Stormcooker 274UL. Dan lain-lain. Nanti saya akan perkuatkan. Dan nanti saya akan keluarkan satu persatu. Dan saya akan jelaskan apa saja yang saya beli. Nah disusun, serah dikuatkan satu persatu. Dan saya susun seperti ini. Dan ini radia dan Trangia yang saya beli. Yang ada di dalam paket dos tadi. Ini dari paket yang paling gede dan paling berat. Dan paling lumayan mahal. Ini adalah Trangia Stormcooker 254UL. Yang GB itu adalah gas burnernya. Yang memakai gas burner. Speknya sama dengan 254UL. Cuman yang 254UL aja itu. Memakai spirit burner. Yang wadah tempat tadi ya. Yang untuk bahan bakar alkohol atau spiritus. Kalau yang GB ini khusus dikasih gas burner aja. Zoom cooker 254UL. Cookware atau cooking set seri yang terbesar saat ini. Yang di dalamnya sudah ada fry pannya juga. Sauce pan. Windshield. Handlenya. Ada kettle-nya juga. Dan yang untuk tipe ini. Tipe GB. Yaitu adalah dapat gas burner. Jadi saya memilih yang GB ini. Karena saya belum punya ya. Dan spiritus. Yang untuk wadah spiritus ini. Saya sudah punya 3. Jadi saya lebih pilih. Memilih. Membeli yang memakai gas burner ini. Karena pastinya kalau teranggi memakai gas burner dengan gas canister ini. Saya penasaran aja. Pasti lebih bagus gitu ya. Dan lebih cepat juga saat memasak. Jadi ya bahan bakar alternatif saja. Saya memilih kompor dengan gas burner ini. Ya ini ada flat atau piring. Saya belinya 4 ya. Ini untuk family cam nanti. Ya dengan keluarga kecil saya. Saya penasaran ingin beli piring dari brand Fangia ini. Ya seperti ini piringnya. Ini saiznya 20 cm ya. Bahannya full aluminium. Selin tipis dan tasinya ringan. Dan nanti saya akan jelaskan ya di video detailnya. Setelah saya jelasin satu persatu di saat ini. Yang sini ada ketel ya. Ini saya ketelnya yang seri 27. Yang saya beli tadi. Jadi saya punya 2 ya. Ini yang tipe lama. Dan saya ingin punya satu lagi. Karena jujur ini kek del yang atau teko yang favorit saya sih. Simple buat solo cam. Cocok banget sih. Dan saya beli satu lagi ini. Ini untuk yang memakai gas ya. Biar tidak terlalu kotor atau ya mudah dibersihkan lah ya. Sedangkan yang satu lagi itu. Untuk yang misalnya pakai takibi ya. Atau saat bakar kayu. Lanjut saya membeli mastin. Nah ini mastin yang susah juga carinya di Indonesia ya. Jadi saya makanya mesennya langsung ke Sweden juga. Dan saat di Jepang juga kebetulan lagi habis. Makanya saya pesen di Tranggia Sweden ya. Nah ini dia. Ini Tranggia mastin. Nah size-nya large. 209. Jadi ini tipe yang small-nya ya. Saya punya yang small. Yang tipe 2.10. Dan ini ada tipe yang besar. Jadi dia mastin membuat dua. Adanya tipe small. Dan ini ada tipe large-nya. Ya ini cocok untuk 3-4 orang lah ya. Ya 2-3 orang. 4 mungkin. Ya untuk pemiliknya cocok banget. Ini sebelah kiri saya ini ada botol ya. Ini botol. Size-nya 1000 ml atau 1 liter. Nah ini untuk menyimpan cairan atau liquid alkohol atau spiartusnya ya. Saya beli warna hijau ini karena jarang ya. Yang jual di Indonesia. Dan rekan saya juga. Sekarang ini mungkin ada yang jual di marketplace. Karena pas saya beli ini belum ada yang jual. Makanya saya pesen. Yang botol ini saya beli yang size-nya yang paling kecil. Yaitu size-nya 300 ml ya. Atau 0,3 liter. Ini 300 ml. Sekecil ini dan segenggaman tangan gini benar-benar kompak banget. Benar-benar teringan sih. Jadi cocok banget ini buat yang day camp. Atau ya mau piknik. Atau nge-camp 2 hari semalam. Atau ya yang lain sebagainya. Sangat simple dan sangat gampang banget dibawa-bawa kemana-mana ya. Oke saya beli ini juga. Yang paling kecil. Botol liquid-nya. Buat impan alkohol atau spiartus ya. Jadi di Tranggia itu ada tiga size-nya. Ada tiga ukuran botolnya. Yang ini. Ini yang paling kecil. Yang paling kecilnya ada di 300 ml. Yang warna merah ini. Size-nya 500 ml. Dan yang paling besar ini size-nya 1000 ml. Atau 1 liter. Nah seperti ini perbandingan besarnya. Ada Tranggia teaspoon. Ya ini adalah sendok dan garpu. Menurut saya ini unik desain sih. Benar-benar keren desainnya. Beda. Di atasnya sini ada. Ini saya keluarin aja ya. Di atasnya ini ada garpu dan ada sendok. Dan ini bahannya bioplastik gitu ya. Campuran saya kurang tahu juga jenisnya. Tapi lebih ringan. Ringan banget ya. Cukup ya ringan. Saya kira ini awalnya ini bahannya titanium. Tapi ternyata bukan. Selanjutnya saya beli ini ya. Aksesoris handle dari Ketel. Aksesoris handle karet gini. Buat di Ketel saya yang lama. Karena di Ketel saya ini, ini ya rusak ya. Jadi harus diganti. Selanjutnya saya beli tutup Ketel. Ini yang size 25. Dan yang ini size yang 24. Agar tidak terbakar ya. Pada saat saya terkibi atau masak air menggunakan bahan bakar kayu bakar ya. Jadi biar efeknya kadang apinya gede banget itu bisa sampai ke atas sini. Jadi saya nggak mau sampai ininya itu rusak ya. Tutup yang handle vitamin ini. Oke, saya kasih ini dengan yang ini. Dan ini terakhir ada multi dish. Nomor 25. Dan yang di bawah ini nomor 27. Ini nomor 25 dan ini nomor 27. Ini alas potong atau alas untuk kompor atau cookware cooking set dari teranggia 25 dan teranggia 27. Oke, saatnya saya buka satu per satu ya. Dan saya kelupakan ada dua lagi dari teranggia ini. Ya, saya beli bag atau cover ya. Buat teranggia stop cooker 25 dan teranggia storm cooker 27. Jadi ini buat cover atau bungkusnya teranggia ini ya. Yang 25 ini. Dan cover teranggia 67 ini. Teranggia storm cooker 2542L GB. Ini basicnya sama sih ya. Teranggia storm cooker 2542L. Cuma yang GB itu saya memakai gas burner. Seperti ini ya. Kalau sudah terpasang. Dan ini gas kanisternya. Dan gas kanisternya itu seperti ini ya. Jadi bener-bener pas banget. Sama lubang yang ada di windshield lower ini. Dan setelah itu dipasang windshield yang uppernya. Ini adalah teranggia clad atau peering dari teranggia ya. Saya beli empat. Ya, untuk family camp. Dan kalau solo camp ya saya bawa satunya cukup. Ini bahannya full aluminium ya. Dan ringan juga. Saat di packing ya. Ditumpuk berempat gitu dia. Bisa dibarengin dengan storm cooker. Dan nanti ya saya akan tunjukin. Saat di packing barang storm cooker. Dan seperti ini ya. Kalau di packing disatuin. Teranggia plad 20 ini. Jadi 20 itu adalah. Size-nya ya. Diameternya. 20 cm. Dan ketika di packing bareng. Teranggia storm cooker 254 UL ini. Itu bisa disimpan di bawahnya seperti ini. Dan lihat. Seperti ini ya. Jadi pas banget dengan. Size ukuran teranggia 254 UL. Beltnya dari teranggia ini ya. Bisa diikat bareng. Dipakai dengan teranggia storm cooker. 274 UL. Itu bisa juga. Tapi. Keadaannya tuh harus dibalik ya. Jadi yang plate atau piring ini. Bisa ditumpuk dengan yang. Teranggia ini. Jadi seperti inilah. Mungkin kurang lebih. Dan beltnya ini ntar dilepas dulu ya. Baru ntar disatuin. Packingnya dengan teranggia 274 UL ini. Kalau buat solo sih. Satu juga cukup ya. Ditumpuk disini aja. Seperti ini. Dan tinggal di belt diikat di bawahnya. Dan. Dimasukin ke. Teranggia bag atau cover yang warna orang tadi. Dan saya nanti akan tunjukin. Ini teranggia bag atau teranggia cover. Buat teranggia storm cooker 254 UL. Dan yang ini. Buat teranggia bag atau cover. Teranggia storm cooker 274 UL. Yang seperti ini ya. Covernya. Ini adalah teranggia bag atau cover. Buat teranggia storm cooker 254 UL. Dan yang ini adalah. Bag atau cover. Buat teranggia. Storm cooker 274 UL. Tadi perbedaan ada juga jelas ya. Yang 25 lebih gede. Dan yang 27 lebih kecil. Dan saya akan coba. Packing. Menggunakan teranggia. Som cooker 274 UL ini dulu. Seperti ini ya. Karena ada tali disini tinggal ditarik. Seperti ini. Seperti ini ya. Sangat. Jadi bisa melindungi. Teranggia storm cookernya ya. Biar nggak kegores. Masih sisa gede ya. Di dalamnya dan. Saya akan coba packing. Dengan kayak piring-piring juga nanti. Dan yang ini piringnya ya. Sudah ada 4 piring. Saya susun ini. Dan ketika di. Saya semuanya cover. Seperti ini. Saya akan masukin piringnya. Biar bisa di packing bareng ya. Seperti ini. Lumayan tebal ya. Buat famil. Cocok banget ini. Dan. Kalau udah di packing begini. Jadi rapih sih jadinya. Oke. Ini belum di belt ya. Nanti tinggal di belt. Biar. Keikat. Rapih. Buat. Seperti ini. Kalau sudah di packing. Menggunakan. Bag atau cover. Dari Teranggia. Jadi. Sangat rapih dan. Mudah ya. Dibawa. Ini adalah Teranggia. Kedal. Seri 27. Ini. Termasuk. Salah satu produk. Dari Teranggia. Yang paling saya suka ya. Yaitu. Kedal. Atau. Tekonya. Cocok banget. Ini buat soloken. Dan makanya saya beli satu lagi ya. Biar yang lamanya bisa untuk. Dipakai. Buat. Masak air. Pada saat. Di. Api unggun. Atau. Pada saat takibi ya. Jadi pakai kayu bakar gitu. Kedal. Atau teko. Dari Teranggia. Yang paling kecil ukurannya. Yaitu. 0,6 liter ya. Dan ini. Teranggia. Handle. Karet gitu. Buat di. Handle. Kedal ya. Jadi kalau. Bagian. Handle. Ketal ini kebakar. Atau rusak seperti ini. Ini ada jual aksesorisnya. Dari Teranggia. Dan. Saya beli ini. Buat ngeganti yang. Handle karet yang rusak ini ya. Karena ini kena api ya. Dan kena gas. Waktu itu. Yang. Saya juga gak nyangka. Api dari Teranggia. Bisa. Membesarnya. Sampai ke atas ini. Kena. Jadi saya beli aksesoris. Buat gantiin karet ini. Jadi. Lihat seperti baru lagi. Oke. Selanjutnya. Sampai. Sampai yang saya beli adalah. Teranggia teaspoon. Ini bahannya dari bioplastik ya. Atau. Ya. Bahan plastik. Tapi campuran. Jadi. Bahannya tuh lebih. Ringan juga. Dan lebih. Bagus ya. Jadi dia tuh ringan ya. Jadi beratnya tuh cuma 14 gram. Untuk spoon dan fog ini. Jadi ini benar-benar unik desain sih menurut saya. Benar-benar ringan ya. Cuma 14 gram. Jadi bisa makan menggunakan sendok. Dan sini ada garpu. Dan desainnya juga nyaman sih dipegang. Keren sih ini. Dan saya suka banget. Ini kalau makan pakai. Teranggia harus pakai utensil atau sendok dari. Sendok dan garpu dari Teranggia teaspoon ini ya. Keren sih ini Teranggia. Ini adalah botol. Dari Teranggia. Ini saiznya 300 ml. Ini botol alkohol atau spiatus terkecil ya. Dari brand Teranggia. Dan yang ini adalah Teranggia botol. Saiznya 1000 ml. Atau 1 liter. Jadi ini botol yang paling terbesar. Yang Teranggia bikin. Ini benar-benar cocok banget. Untuk tracking ya. Yang jarak atau perpergian. Turing jarak jauh. Berhari-hari atau berminggu. Yang atau lama ya. Jadi ini bisa menyimpan yang bahan bakar banyak banget. Liquid alkohol atau spiatus. Di dalam ini. Dan botol dari brand Teranggia ini. Bisa tahan sampai temperatur panas 50 derajat celcius atau 120 derajat fahrenheit. Ini bahannya cukup tebal dan kuat ya. Bagus banget. Bullet quality-nya. Tapi ya itu dia. Aman dan safety sih. Memakai botol. Menyimpan wadah. Buat liquid full. Seperti alkohol dan spiatus. Ini adalah Teranggia multi-disk. Series atau size yang nomor 27 ya. Ini buat Stomcooker 274UL saya. Jadi fungsi dari multi-disk Teranggia 27 ini adalah. Bisa menjadi ini ya. Alas buat windshield flower-nya. Yang paling bawahnya seperti ini. Jadi lebih rapi atau lebih rata dan aman gitu ya. Kalau dipasti tanah atau di bebatuan. Dan bisa juga digunakan sebagai melindung anti-scrudge, anti-gores ya. Ini kan bawaannya dari plastik seperti ini. Untuk melindungi fry pan. Bisa menggunakan multi-disk sesuai size-nya. Dan ini adalah multi-disk seri 27. Dan buat seperti ini ya. Jadi pas banget. Dengan tanggianya ketika ditutup ya. Jadi pada saat memasak mie goreng atau yang lainnya. Yang airnya pengen dibuang. Bisa menggunakan multi-disk seri 27 ini. Dan airnya akan seperti ini ya. Dibuang. Sedangkan di sini ada lubang-lubang yang sudah di sini ya. Dan setelah yang 27 tadi. Dan ini adalah teranggian multi-disk nomor 25. Sama. Dan ini fungsinya hanya untuk teranggian storm cooker size 254 WL ya. Atau seri 25. Dan maksudnya lebih besar dibanding yang teranggian multi-disk nomor 27. Sama fungsinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di. Stom cooker 27. Multi-disk nomor 27. Dan bisa menjadi alas ya. Buat Taipan. Dan bisa juga menggunakan. Dan bisa juga menjadi alas buat windshield lower seperti ini. Jadi bisa rata ya di tanah atau di permukaan. Dan bisa juga menjadi alas potong ya di sini. Buat pas lagi masak. Dan bisa juga digunakan saat memasak untuk membuang air yang ada di saucepan ini. Seperti ini tadi ya. Sama di size 27. Dan seperti ini. Aksesoris selanjutnya saya beli adalah teranggia tutup kedel ya. Yang ini adalah size 25. Dan yang ini seri atau nomor 27. Dan ini adalah aksesoris dari teranggia. Buat teranggia kedel seri 25. Ini yang berbeda adalah handle-nya ya atau knob. Jadi ini dari bahan stainless. Bukan dari bahan plastik. Jadi ini pastinya panas ya. Kalau pada saat masak merebus air gitu. Jadi pastinya juga sih kelebihannya lebih aman. Dan anti kebakar juga atau meleleh ya. Yang bahan plastik. Tapi ya megang pas nutupnya ini harus memakai sarung tangan gitu ya. Atau pakai besi gitu. Jadi ini adalah kedel-nya ya. Yang seri 25. Dan saya akan coba. Dan ini yang bawaan tutupnya ya. Yang kedel seri 25. Ini dari bahan plastik. Yang hitamnya. Dan saya akan ganti dengan bahan. Sandless knob ini. Jadi kalau pakai tutup dengan bahan stainless knob ini. Jadi lebih aman ya. Pada saat masak air. Tembur besi air menggunakan kayu bakar atau takibi gitu. Jadi tidak kebakar atau meleleh ya. Dan ini juga harusnya dicabut juga. Pada saat kita masak air di api unggun atau di kayu bakar. Biar tidak kebakar. Dan aman lah. Tidak meleleh ya. Karena kalau rusak bagian itu benar gak enak banget. Jadi jelek gitu ya kedel-nya. Dan seperti ini. Ketika menggunakan tutup. Kedel seri 25 dengan stainless ya. Keren juga ya. Jadi gak ada bahan plastik atau karet lagi di kedel seri 25 ini. So, rusak yang selanjutnya saya beli adalah ini adalah tutup buat kedel seri 27. Ukurannya lebih kecil ya dibanding yang tadi. Ini bedanya dengan yang tutup dengan menggunakan plastik ini. Ini adalah di handle-nya ini aja ya. Jadi kalau di handle plastik ya pastinya gak panas ya. Tapi ketika di handle dengan stainless knob ini ya pastinya panas ketika dipegang. Jadi diangkatnya itu diambilnya menggunakan. Kita bisa menggunakan sarung tangan yang anti panas dan bisa menggunakan besi gitu atau apalah ya. Nah, kelebihannya pastinya ya saat kita memasak air, merebus air menggunakan api unggun atau kayu bakar. Pada saat api kayu bakarnya itu belum besar atau gede. Jadi ini tidak meleleh ya. Dibanding bahan plastik ini pastinya bisa rusak dan meleleh juga sih. Dan seperti ini ketika dipasang. Dan lebih baik yang di handle-nya ini, karet-nya ini atau rubber-nya dicabut aja. Pada saat memasak air atau merebus air di kayu bakar ya. Jadi lebih baik seperti ini. Dan seperti ini modelnya ya. Tanpa menggunakan tutup atau yang dari bahan plastik. Jadi lebih clean aja, lebih bagus. Yang terakhir ya ini. Dan ini adalah Trangia Mestin. Yang large, tipe 209. Ini Mestin size yang tipe terbesar ya. Yang kemarin yang saya pakai itu tipe 210. Dan yang ini adalah tipe 209-nya. Seperti ini ya. Ini handle-nya sudah terlepas ya. Nanti bisa dipasang. Dan seperti ini. Lestin-nya sudah benar gede banget sih ini. Cocok banget sih ini buat family camp ya. Atau camping group gitu. Atau ya bisa buat untuk 2, 3, atau sampai 4 orang lah ya. Cocok lah ini. Dan saya akan pasang handle-nya dulu ya. Nah seperti ini handle-nya. Bisa dilipat seperti ini. Ini ketika masak nasi. Bisa dilipat ya handle-nya ke atas ini. Biar lebih aman dari. Biar nggak kena api aja ini handle dari bahan. Nah ini dari bahan karet ya. Dan bisa dilepas juga. Tapi ini bahan karet yang lebih agak sedikit lebih keras dibanding yang keidel tadi. Dan ini saya akan saya buka. Ini bahannya walaupun besar gini ukurannya. Tapi dia tuh ringan. Dan bahannya tuh lebih kuat dibanding. Nesting seri 210. Seperti ini daunnya. Besar. Teranggia Mestin-nya yang dulu awal saya beli di Jepang. Ini yang Teranggia Mestin Small 210. Dan yang ini adalah yang paling besarnya. Teranggia Mestin Large 209. Perbandingannya hampir satu setengah kali lipat lah ya. Inilah camping gear baru saya dari brand Teranggia. Yang baru datang dari Sweden. Terima kasih Teranggia. Thank you Teranggia. Untuk yang penasaran harganya. Nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Sekian video saya tentang camping gear review dari brand Teranggia ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.